Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama buguru di youtube channel Guru Mandiri Pagi hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab di rumah Nah seperti apa dan bagaimana? Simak terus penjelasan buguru berikut ini ya Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu siswa dapat memahami dan menerapkan sikap tanggung jawab di rumah Namun sebelum kita mulai Marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak tanggung jawab itu melekat pada diri manusia Dimanapun dia berada dan kapan saja Termasuk sebagai warga masyarakat dan juga sebagai anggota keluarga Anak-anak apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja Tanggung jawab merupakan cerminan dari kesadaran akan kewajiban Melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab Nah anak-anak tanggung jawab merupakan karakter yang baik ya Karakter ini diharapkan ada pada setiap individu di dunia Tanggung jawab merupakan sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yang dilakukan dengan baik Perilaku tanggung jawab ini harus diterapkan pada diri sendiri, pada orang lain, pada masyarakat, dan juga pada bangsa dan negara Berikut ini adalah bentuk-bentuk tanggung jawab Yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri Yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga Yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat Yang keempat tanggung jawab sebagai warga negara Dan yang kelima tanggung jawab terhadap Tuhan Selain itu anak-anak, sikap tanggung jawab ini juga harus diterapkan pada lingkungan baik budaya, alam, dan sosial, serta pada Tuhan Yang Maha Esa Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatu Artinya setiap individu memiliki tanggung jawab Karena tanggung jawab itu bersifat kodrati Bersifat kodrati yaitu menjadi bagian dari manusia ya Oleh sebab itu semua manusia memiliki tanggung jawab Nah kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab terhadap keluarga Dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap anggota keluarga ya anak-anak Aturan-aturan yang harus dipatuhi itu disebut sebagai kewajiban Nah pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dan dilaksanakan sebagai anggota keluarga yang baik Berikut ini adalah contoh tanggung jawab di rumah Yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah Kita harus selalu menjaga kebersihan rumah agar senantiasa bersih, asri, dan nyaman Selain itu rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan juga merasa nyaman Kemudian contoh tanggung jawab di rumah yang kedua Menaati tata tertib di rumah Agar keadaan dan kondisi rumah berjalan secara teratur Selanjutnya contoh yang ketiga Membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan Di antara anggota keluarga kita harus saling bantu-membantu ya anak-anak Saling meringankan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya Kemudian contoh berikutnya Menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga Hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga Akan membuat kehidupan keluarga tentram dan sejahtera Contoh tanggung jawab selanjutnya Kita harus menjaga nama baik keluarga Cara menjaga nama baik keluarga adalah Dengan berperilaku baik dimanapun kalian berada Jagalah nama baik keluarga dengan melakukan hal-hal yang baik ya anak-anak Contoh selanjutnya yaitu Mengerjakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh Setiap anak berkewajiban untuk mengerjakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh Agar dapat tercapai cita-citanya Itulah contoh-contoh tanggung jawab di rumah ya anak-anak Nah selanjutnya dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya Nah anak-anak kalian harus tahu ya Bahwa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga harus dilakukan dengan baik Selanjutnya anak-anak kerjakan soal latihan berikut ini Yang pertama apa saja kah tanggung jawab anak di rumah Coba kalian sebutkan ya Kemudian jelaskan tanggung jawab apa saja kah yang telah kamu lakukan di rumah Nah tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian masing-masing ya Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh